Pemeriksaan hewan kurban gencar dilakukan dinas pertanian dan peternakan Kabupaten Tubang menjelang hari Raya Idul Adha. Setiap pedagang hewan kurban baik di pasar maupun di tepi jalan, serta lokasi penampungan hewan kurban, tak luput dari pemeriksaan petugas. Pemeriksaan dilakukan petugas secara detail, mulai dari pemeriksaan gigi, kebersihan telinga, kesehatan mata, kuku, jumlah buah zakar, hingga usia hewan kurban itu sendiri. Hasilnya cukup mengejutkan. Petugas menemukan sejumlah hewan kurban berpenyakitan diperdagangkan. Di antaranya kambing mengidap sakit mata, tidak sesuai syariat Islam, buah zakar hanya satu, dan bahkan usia hewan belum cukup umur untuk dijadikan kurban. Beberapa kambing yang diketahui sakit kemudian dipisahkan untuk diobati. Sementara kambing lain yang tidak memenuhi syarat Islam, yaitu buah zakar hanya satu, dan belum cukup usia untuk dijadikan hewan kurban, disarankan untuk diganti dan tidak diperdagangkan. Kita sudah jalan mulai hari Kamis, itu malam cuman randang mata aja, itu insya Allah diobati satu hari, dua hari itu aman. Tapi tetap kita melakukan pengawasan terhadap penyebaran penyakit menolak. Tadi sudah kita minta kepada pengelorannya untuk dipisahkan seperti tidak menyebar ke, tidak menolak ke hewan yang lain. Peredaran hewan menjelang idul adha seperti ini memang padat. Untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular seperti antrak, petugas melakukan pemeriksaan terhadap hewan-hewan kurban. Namun hingga kini petugas belum menemukan adanya penyebaran penyakit berbahaya tersebut. Dari Tuban, Jawa Timur, Sumali, Malwapati melaporkan.